Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing ya teman-teman mengenai penggunaan pir Suzuki carry pada mobil Daihatsu zebra espas ya teman-teman tapi ini saya beli yang keri 1 kosong ya harusnya yang keri 15 ataupun butura ya pernya lebih panjang ini sudah saya tambahkan per dudukan pernya ya yang punya keri tuh ternyata kenapa punya keri tuh empuk pernya lebih kentur daripada punya espas ya karena disini teman-teman lihat jarak mainnya untuk per sok-soknya ini punya espas itu walaupun sudah dikasih dudukan per ini ya punya futura namun dia masih lebih pendek sekali ya jadi kadang Hai masih bisa jedak ya atau perbenturan ya dengan as sok beker tabung as sok beker dengan bodi ya kali ini saya akan mencoba mengaplikasikannya menggunakan dudukan per ini per keri futura dengan dudukan pernya ini ya dengan per asli bawaan espas ini ya jadi saya kembalikan per bawaan namun hanya yang digunakan nanti untuk keri hanya dudukan atasnya saja ini teman-teman dengan harapan jarak mainnya itu lebih lebih panjang ya jadi anti berbenturan antara saya tabung sok beker ya dengan bodi ya Oke saya mau bongkar semuanya dulu hari teman-teman bisa lihat untuk jaraknya empat jari lah ini ya nanti eh tuh kalau lima jari nggak muat ini empat jari ini belum belum dikasih beban ya nanti kalau kasih beban dia akan turun lagi sekitar tiga jarian ini aslinya ya teman-teman ini habis didongkrak jadi ini saya mau bongkar lalu saya ganti per asli bawaan espas Oke saya buka dulu ya teman-teman sebelum dilanjutkan ya saya mau kasih tahu untuk peralatan yang dibutuhkan ya dongkrak saya punya dua dongkrak yaitu dongkrak buaya satu dongkrak ulir terus tracker ya tracker kunci kunci ini apa ya kunci roda lah ya nanti kita dongkrak nanti kita lepas asnya Oke saya bongkar semuanya dulu ya ya sudah oke 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 selamat menikmati 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 Oke saya lepas Ini tanpa tracker gak masalah teman-teman Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Disini saya menggunakan teknik Yaitu Per dipasang dulu Kedudukannya ya Ini untuk Mur dan Stoppernya ini belum terpasang ya teman-teman Ini dipres Di donkrak ya Menggunakan red donkrak Ini buat Nge-press printnya Kedudukan Sampai mengecil Lalu baru dipasang tracker ini ya teman-teman Disana Dipasang donkrak untuk Menahan Sasis ataupun body Kalau seperti ini tidak terlalu Susah ya jadinya ya Ini tinggal dikencangkan Ini menabrak ini kita geser nanti ya Menabrak Bar Sturut bar ya Ini kita geser Nanti setelah ini terpres ya teman-teman Tinggal dikendorkan Untuk donkrak buayanya Maka per akan membentuk Seperti ini ya teman-teman Terpres tinggal nanti Kita pasang Dipaskan Dimasukkan ke Bagian dudukan Sekaret support shock ya Oke Saya Selesaikan dulu ya ini ya Untuk menge-pressnya Oke Oke teman-teman Ini setelah terpres Sempurna Tinggal kita kendorkan ya Tongkrak buayanya Nah kita kendorkan Tongkrak buayanya Ini nanti Tetap menge-press Pernya ini ya teman-teman Tetap menge-press Pernya ini Jadi Nanti tinggal kita naikkan ke atas Karena saya tidak melepas Karet support shock ini ya teman-teman Ini kita kendorkan Bagaimana hasilnya ya Sudah ke-press ya Pelan-pelan Ya Segini teman-teman Ini kurang ke-press ya Kita ulangi lagi ya Bila ini tidak Ini karena akhirnya masih Sisanya Dilihat dulu ya Masih Panjang apa enggak Untuk Oh ya Sudah keluar teman-teman Sudah Menuju ke asnya ya Kalau sudah menuju Asnya sudah nongol Seperti ini Tinggal dimasukin saja Sudah apa-apa ya Ini sudah lebih Cukup Nah ini Kamera kurang naik ya Nah ini Asnya sudah nongol ke atas Tinggal dimasukin ke sana Sudah cukup berarti ya Tidak usah di-press Kalau kurang ke bawah Pernya ini tinggal di-press lagi Kita ulangi lagi nge-pressnya ya Jadi yang penting Asnya mau nongol ke atas Lebih tinggi Lebih tinggi Ini kan Kalau dia ke-press ke bawah Dia akan lebih Nonjok ke atas ya Oke Kayaknya ini kurang Tarik ke bawah ya Kita ulangi lagi Kita press lagi Menggunakan donkrak Buahnya tadi ya Yang di Taruh di bawahnya Lalu kita donkrak Nanti barnya akan naik Naik Menge-press Dan Tinggal kita pasang Ininya Trackernya Oke ya Seperti itu Oke teman-teman Alhamdulillah Ini sudah terpasang ya Untuk Per-sock Per-sockpacker Yang bawaan ya Asli Espas Itu Renggak sekali ya Dibandingkan dengan Yang ini ya Ini lebih Rapat ya Caraknya Dengan espas itu Yang renggang Namun Kelebihannya Ini lebih Tinggi ya Main shocknya Ini disini ya Dari ujung sini Sampai Sini nih Sekitar 5 cm 10 cm Yang lebih lah ya Segini ya teman-teman Dibandingkan yang ini Walaupun tadi Ada kendala pada Tutupnya ya Namun Tadi Saya Menge-pressnya Kurang tepat Sehingga Tidak Bisa Terpasang dengan Sepurna Tadi miring ya Tapi ini Alhamdulillah Sudah pas Walaupun Ya masuk semua ini Bagian sini juga Masuk Rata Sini juga Rata juga ya Oke Mungkin itu saja Yang bisa saya informasikan Ini mau saya coba Pasangkan Rodanya Nanti jaraknya berapa ya Nanti untuk video Sebelah kiri Menyusul Ini sebelah kanan dulu Oke Saya pasang dulu Rodanya Ya ini teman-teman Rodanya sudah terpasang ya Ini jaraknya Jadi sekitar 6 jari ya teman-teman Tambah 1 jari lagi Ini sudah Jadi Congkring ya Jadi terlebih Tinggi Jarak Ini apanya Slebor ya Ke roda Karena rodanya Nanti saya coba dulu Perbedaannya ya Dengan Bear Yang Carry ini ya Apakah Tidak jedap Dan lebih Lembut Karena As Jarak as Lebih panjang Asnya Terus Ke Tabung soknya Juga Lebih panjang ya Oke mungkin itu dulu Video dari saya Nanti tunggu Test drive nya Apakah lebih Empuk Atau Bagaimana Nanti saya Beritahu kepada Teman-teman Semuanya Terima kasih Semoga Video nya Bermanfaat Air kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Nih ya Tinggal Dicoba Nantinya Dulu Segini Sekarang Ganti yang Lebih tinggi Pak Mantri Boleh